Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar kalian semua Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan semua rezekinya Saya Heru dari ALD Pasar Channel Pada video kali ini dengan budget 7 jutaan Saya akan merakit sebuah desktop PC Untuk kebutuhan editing video pemula Baiklah langsung saja kita cek komponen apa saja Yang saya dapatkan dari budget 7 jutaan Di tahun 2020 Oktober ini Oh iya teman-teman sebelum kita lanjut Saya mohon dukungannya agar saya tetap bisa Terus berbagi informasi dengan cara subscribe Dan like video ini Terima kasih Kali ini saya menggunakan Prosesor non IGP dari Intel Dengan tipe Intel Core i3 9100F Generasi ke 9 Dengan 4 core dan 4 thread Base clock di 3,6 GHZ Dan turbo boost up to 4,2 GHZ Serta TDP 65W dan charge besar 6 MB Untuk motherboard saya menggunakan Asrock B365M Dash HDV socket 1151 DDR4 Kemudian memory Kingstone DDR4 4GB dual channel PC 2666 PGA card saya menggunakan GTX 1650 dari Inno 3D 4GB 128bit DDR6 dual fan Dan SSD dari apacer Dengan kapasitas 240 GB Untuk power supply Saya menggunakan Silverstone 450W Bronze 80 Plus Casing Saya menggunakan Cobra dari Infinity Yang sudah terdapat Satu buah fan RGB 12 cm Dengan cover kanan akrilik Dan dalam pengujian Menggunakan Cinebine R20 PC ini mendapatkan skor Sebesar 1564 PTS Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekian video singkat dari saya Atas kekurangan Saya mohon maaf Saya Heru undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton